Hai kali ini kita dapat serepisan TV politron ya teman-teman politron 123 dengan kerusakan mati total jadi enggak perlu kita coba lagi ya ini kita sudah jelas ini nampak bisnya rusak teman-teman sudah terbakar dan ternyata mosfet powernya nih sudah enggak bawaannya lagi bawaannya biasanya FS7 M nah seperti yang kita punya nih dan biasanya kalau mosfet powernya rusak maka seperti dioda jenner in 4743 tahun jenner 13 pol ini akan mengalami kerusakan berikut juga transistor kecil-kecilnya yang a10-15 c18-15 nah kita akan cek satu persatu dan jangan lupa kalau teman-teman mendapati TV Digitech atau politron yang model seperti ini jika mosfet powernya terbakar maka jangan lupa ada resistor 33 Ohm ini wajib kita pastikan dia masih bagus atau enggak ya karena kalau kita lewatin dia jika dia memang rusak maka akan merusak mosfetnya kembali yang kita ganti baru nah seperti itu dan ini kita nanti akan pastikan juga kita akan cek satu persatu ya kita akan lupa satu-satu komponen ini yang berada di power supply-nya ya ini adalah mosfet power yang bawaannya ini punya mosfet tv-politron slim biasanya sekarangnya kali satu saja kita akur antara source dan lain kaki kanan dan tengah nah sudah bolak-balik teman-teman sudah naik ya dia bolak-balik walaupun naik sedikit tapi sudah bolak-balik seperti ini biasanya sudah rusak apalagi kalau dikalikan satu kaya bagi teman-teman yang mungkin belum paham cara mengukur mosfet silahkan cek nanti di kolom deskripsi saya akan bubuhkan link-teman linknya lihat saja nanti ya dan kali ini memang sudah jelas rusak sudah jelas terbakar ya kemudian jener 13pon atau in 4743 ya 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 selamat menikmati gunakan skala 1k untuk mengapuran jenernya atau 10k saja lebih jelas ya prop hitam letakkan di kaki kakoda dan prop merah di kaki anoda nah jika sudah naik seperti ini maka satu lagi nah sama jadi jenernya dua-dua sudah rusak teman-teman prop hitam di kaki kakoda dan prop merah di kaki anoda jika jika naik seperti ini maka pasti jenernya rusak kemudian yang kecilnya udah jener ini jener 1,2 kalau gak salah oke masih oke ya kemudian transistor ini ada tiga buah transistornya kita gunakan skala 1k ini A1015 untuk pengukurannya silahkan cek di kolom deskripsi cara mengukur transistor PNP atau NPN dengan akurat ya oke ini masih bagus jadi enam kali pengukuran dan dia harus naik hanya dua kali boleh naik oke selebihnya itu enggak boleh naik ya sesuai dengan kaki tipenya yaitu A1015 itu kaki basisnya itu harus positif nah ini kaki basisnya kemudian C 1815 ini model NPN dan juga masih oke basisnya itu adalah negatif media basisnya kaki basisnya adalah kaki yang tidak bergerak ya nah propnya itu disitu aja dan prop satu lagi jika dimainkan ya di tengah atau di pinggir dia naik dalam testernya yaitu yang dipindah-pindahkan ini adalah kaki emitter dan collector dan yang tidak bergerak ini prop ethernya adalah basisnya nah seperti itu gambarannya untuk lebih jelasnya cek nanti di kolom deskripsi ya oke 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 selamat menikmati kemudian resistor 33 ohm saya akan ukur ternyata sudah tidak bergerak artinya trak resistor ini resistor ini adalah rusak jadi ya teman-teman jika mendapatkan MOSFET POWER POLYTRON seperti itu resistor ini harus dicek karena kalau tidak MOSFET itu akan rusak kembali langsung rusak tanpa pakai waktu ya biasanya seperti itu nilai atau warnanya warnanya itu adalah oranye-oranye hitam emas kemudian ini ada transistor H945 atau C945 ini sepertinya sudah tidak bawaannya harusnya ini C1815 kita akan ukur ini model NPN dan dia masih oke tapi karena ini tidak bawaannya lebih baik kita ganti aja dengan C1815 supaya standar ulang lagi ya tidak lain-lain walaupun sama-sama jenis NPN ya oke jadi yang terdeteksi sementara ini adalah diode jener 13V atau IN4743 dan resistor 33 Ohm dan MOSFETnya nah jadi ini yang rusak teman-teman ini kita sudah bongkar diode jenernya ini IN4743 kalaupun nah ini ya ada tulisannya 13V karena biasanya IN4743 itu adalah diode jener 13V ini kita punya contohnya ini ini 13V dan ini juga sama ya teman-teman walaupun dia disini tidak tertulis 13V ini tertulis IN47 743 mudah-mudahan kelihatan nah itu sama nilainya dengan 13V kita akan pasang satu per satu kemudian resistornya ini orang-orang hitam emas 33 Ohm ini ini sama juga IN4743 berikutnya 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 dan ini adalah transistor yang tadi C945 kita ganti dengan C1815 supaya standar pulang lagi ya Oke kita akan soldering dulu komponen-komponen yang satu di satu punya piusnya ini terganti juga karena sudah rusak tadi jadi komponen sudah kita pasangnya teman-teman MOSFET POWER transistor C1812 yode generator 13V dan resistor 33 ohm ya kemudian piusnya juga sudah jadi saatnya kita akan coba nyalakan tv-nya namun buat teman-teman yang mungkin masih takut nyalakannya karena memang ketika kerusakan di power supply ini memang membuat jantung deg-deg besar ya karena bisa jadi masih ada komponen yang hanya rusak bisa mengakibatkan screennya langsung terbakar dan itu akan mengagetkan kita nah buat teman-teman yang mungkin ragu boleh coba cabut ptc-nya lalu pasang buah lamp di screen jadi screennya ini atau piusnya ini diangkat pasangnya buah lamp 100 watt kemudian hubungan B plus ini di open yang ke kaki playback B plus ya dari LQB plus ke kaki ini sepertinya ada jam peran ini boleh di open lalu gunanya itu agar ketika ada konsulating itu tidak merembet ke luar ya dari power supply nya dan bahlam itu gunanya ketika dia nanti dicolokkan menyala terang tidak redup kemudiannya masih ada konsulating di bagian power supply jadi tidak sampai merusak komponen yang lainnya begitu maksudnya tapi kalau sudah biasa sih boleh langsung aja lep ya urusan meledak itu taruh nanti jadi itu buat yang sudah biasa kalau yang belum biasa ya ikuti saja saran saya tadi pasang bohlam ya ini ada yang belum nilai solar nih nah kita berikan sebentar ternyata ini maghrib teman-teman sebentar nanti kita lanjutkan setelah maghrib ya oke teman-teman jadi kita lanjut lagi sudah lewat maghrib ya jadi kita ulang lagi tadi kalau teman-teman yang mungkin ragu untuk menyalahkan TV yang habis di teman-teman kerja kan maksudnya belum selesai tapi untuk predisi sudah kira-kira kelar tapi mungkin ragu ya mungkin mungkin masih ada lagi kerusakan di power supply nya jika begitu silahkan pakai bohlam 100 watt pasang di sekring kemudian B plus nya itu dipotong antara B plus kaki playback dan B plus LQ 100 UF 116 port nya lalu nyalakan TV nya jika bohlam nya itu menyala terang dan tidak redup terus terang saja maka ada kerusakan di power supply nya yang belum kelar namun jika menyala terang sesaat lalu dia redup maka power supply nya itu artinya sudah siap untuk di kerjakan artinya setelah sudah aman ya nah seperti itu nah sekarang kita akan nyalakan TV nya kalau kita tidak pakai bohlamnya karena kebetulan memang bohlamnya belum ada sampai sekarang kita sudah coba cari di pasaran di toko-toko terdekat namun sepertinya bohlam di daerah kita ini sulit ya karena sudah tidak memakai bohlam rata-rata penduduk sini nah jadi kita ya rasipan saja ya kalau meladak ya paling kita gosong bersama namun kalau berhasil ya Alhamdulillah namun ya itu tadi ya untuk pengamanannya pakai bohlam kalau belum berani namun kalau sudah seperti saya ya di pasipan ya kayak intermizu Oke kita nyalakan TV nya kita akan ukur tegangan di kaki B plus playback mudah-mudahan saja TV nya ini bisa berhasil kita nyalakan Oke 123 dan perhatikan di screen ya oke oke 114 volt artinya power supply sudah bekerja karena tegangan B plus sudah hadir dan lampu heater sudah juga menyala Oke jadi berhasil ya enggak jadi gosong-gosongan kita ini setegangan 185 voltnya 170 oke masih bisa ya kemudian vertikal 25 volt oke 25,9 tegangan 14 voltnya 13,1 tegangan 8 voltnya ini 8 volt mana 8 voltnya nih nih 8,2 dengan 50 voltnya 49,3 33 volt ini 32,1 artinya TV nya sudah menyala teman-temannya kita akan lihat ke depan apakah ada cacat nah oke ya sudah menyala dan hati-hati untuk fs7um di pasaran sering sekali kita dapatin ah barangnya itu enggak bagus ya makanya hati-hati buat teman-teman yang mungkin mendapati kerusakan tipe politron dia rusak musaplanya gunakan fs7um yang ori waduh teman-teman mati lampu dan hujan ternyata jadi kita akhiri sampai disini ya ini jelasnya TV sudah menyala dengan baik tinggal masuk gambar saja ya artinya perbaikan TV ini mati total sudah selesai lebih dan kurangnya saya mohon maaf semoga saja bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati